Gak, gak, gak. Gue, gue ngomacak aja nih. Ini siapa yang mesen? Hahaha Hai guys Kembali lagi dengan channel Youtubenya Taufik Jadi sekarang gue lagi ada di Cobbuntut Nah, ini lokasinya di PIM Ini gak cuma di PIM sih, di berbagai mall di Jakarta juga ada. Tapi gue lagi ada di PIM dan gue pengen nyobain Cobbuntut Sebenarnya menunya gak cuma Cobbuntut tapi berbagai makanan yang terbuat dari Cobbuntut Nah, gue sih pesennya Cobbuntut spesial dan temen-temen gue juga mesennya beda-beda ya Nanti kita review salah satu ya Oke, yuk kita coba review Nah coy, jadi ini menu yang kita pesen Ini gue pesen Cobbuntut spesial Ini ukurannya segini Ini kuahnya itu kita bisa pesen sih Jadi ada yang kuahnya kayak gini Terus ada yang kuahnya bening juga Buntutnya itu sekitar ada lumayan gede ya Ini ada satu, dua Buntut itu ada dua dan gede-gede Oke Kita lanjut ya Nah ini Ini lo pesen apa cuy? Ini? Ini temen gue pesennya Cobbuntut premium Kita lihat ya Bedanya apa sih sama Cobbuntut yang biasa? Beda Tadi sih gue Oxelnya itu ada dua ya Lu berapa ya? Satu, dua, tiga, empat 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 Jadi bedanya itu coy yang spesial sama yang premium Cuma di jumlah Jumlah buntutnya aja Ini lebih banyak Tapi ini worth it sih Ini harganya sekitar hampir Rp. 80.000 Ini harganya Rp. 60.000 Jadi ini lebih gede Coba ya Ya cobain ya Emang ini gurih banget kuahnya Dan santannya berasa Santannya berasa ya Kuahnya gurih ya Enak ya Dagingnya coba, dagingnya coba coy Empuk banget sih Empuk banget ya Langsung Langsung Car di tulang-tulangnya Gimana? Enak banget Enak ya Enak banget ya Satu sampai sepuluh lu kasih berapa ya? Lapan sih Lapan ya Oke mantap jual Nah terus selanjutnya Kita juga pesan ini Apa sih namanya? Paru goreng ya Paru goreng Coba Mon Ini ada Monik ya Halo guys Mari kita coba ya Mari kita cobain ya Nah Enak sih gurih Tapi kayaknya Kayaknya dia udah terlalu lama di udara gitu loh Oke Jadi alat Oh agak alat ya Agak alat Oke tapi enak Tapi alat ya Oke Satu sampai sepuluh lu kasih berapa coy? Enam 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 Oke Jadi yang paling direkomendasikan ini Kalau ini agak alat Oke Mungkin kalau beli nanti di kasih tau ini ya kali ya Penjualnya ya Biar di goreng lagi Biar di goreng lagi Ya jadi teman-teman kalau beli Kasih tau penjualnya buat di goreng lagi Oke Nah kita di menu ketiga Menu ketiga nih pesanan Mas Wahyu nih Halo guys Halo guys Halo guys Mas Wahyu pesan apa mas? Ini garang asem spesial Oh garang asem spesial Apa? Oh gitu Bedanya apa sih mas? Garang asemnya Kalau untuk shop Shop itu dia Kuahnya gurih Kalau ini asem Oh gitu Jadi kalau untuk yang Cinta masakan Thai Cosok banget Karena asem sama pedas Oke Mas Wahyu pertama kali atau udah sering makan garang asem? Asem ini bukan yang pertama Oh kali pertama Ini bukan yang terakhir Oh Amin Nah cobain Mas Wahyu Kita cobain ya Kita lihat Mas Wahyu nyobain ya Saya cobain kuahnya ya Pak Iya 1-10 saya kasih 8,5 8,5 Kenapa tuh mas? Kasih 8,5 Karena Komparasi antara pedas dan asemnya pas Pas ya Oke Isinya apa aja sih Pak? Isinya biasanya buntut Oh buntut ya Oh buntut Buntut terus ada itu ya Ada cabai-cabai gitu ya Oh tetelan ya Jadi garang nanti buntut gitu Oke Mantap Kayaknya mas Wahyu kan ada dua nih Iya Yang garang asem satu Sama yang itu satu ya Yang biasa satu ya Iya Mas Wahyu lebih prefernya mana? Garang asem ya? Garang asem ya? Garang asem Jadi teman-teman kalau ke sini Kocok buntut Ini salah satu makanan yang diri dokomendasi nih Iya Oke Oke Makasih mas Wahyu Yuk Nah selanjutnya kita ke menu Bakso Ternyata di sini gak cuma jualan sum-sum ya Eh jualan oxtail ya Ternyata jualan bakso juga Ada bakso Cobain mbak Bakso apa nih? Nah Cobain mbak Kori ya Mbak Kori sebenarnya ini orang Solo loh Jadi di compare sama bakso Solo ya Coba mbak Coba mbak Coba mbak Coba mbak Coba mbak tujuh, tujuh ya kuahnya juga agak seger, kayaknya kuah kalau orangnya selalu bilang sih, nget-ngetan oke, itu apa artinya Mbak? nget-ngetan itu dia gak fresh jadi dia diangetin lama diangetin lagi, diangetin lagi, diangetin lagi kalau di Solo kan bener-bener buuh kuah yang bener-bener kaldu nya naik jadi bakso nya itu kan seger banget, kalau ini kan tujuh lah oke, 1-10 aja ya oke, mantap juga, makasih Mbak Pare enggak, enggak gua ngomong cek aja ini ini siapa yang mesen gimana caranya? wih, luar biasa banget awas molestrol awas molestrol gimana mas, rasanya mas? 1-10? rasanya kayak Ecik KPI Ecik KPI gila gede banget pahagung juga nih pahagung rasanya kayak bikin bawah ini, bikin MSP manat apa? oh manat ini ya, bantu standar aja, Barney sepuntut pahawin juga, Basrid bisa ya, standar luar biasa bapak-bapak ini ya ternyata ternyata selain sum-sum tadi ini isinya banyak banget ini daging semua nih ini daging semua ini padahal gua udah pindahin nih daging mau baso gimana gimana mon? rasanya mon? malah lu gimana? bikin banget sih bikin banget, tapi enak oke, sekian aja sih video kita kali ini mengenai review makanan di Cobbuntut jadi mungkin temen-temen agak notice ya kalau kita semua itu gak pakai masker karena emang ini footage diambil sebelum masa pandemi semoga pandemi segera berakhir dan kita juga bisa makan dan dine in di luar seperti di video ini ya oke, sekian aja video kali ini terimakasih udah menonton ketemu lagi di video-video berikutnya until next time and ciao ciao terima kasih